Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Diberkati walau di situasi sulit Kita baca satu ayat di dalam satu raja-raja pasal yang ke-17 Ayat yang ke-24 Saya akan bacakan Kemudian kata perempuan itu kepada Elia Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Ini adalah satu pengakuan dari seorang janda di Sarpat Yang melihat kebesaran Tuhan Ketika dia melakukan firman Tuhan Firman Tuhan pasti akan digenapi Dan firman Tuhan itu terus akan menjadi sesuatu yang sangat berharga Bagi kita orang-orang Tuhan Dan anak-anak Tuhan ketika kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita Di dalam satu raja-raja pasal yang ke-17 Kalau saya akan baca di ayat yang ke-17 Dikatakan demikian Sesudah itu ia bersiap Lalu Ayat yang ke-17 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikitpun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati Ayat yang ke-13 Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup terkenal di dalam Alkitab Janda di Sarfat Dan seorang putrinya yang hidup miskin Dan pada saat itu terjadi pacaklik Musim kemarau 3,5 tahun Sehingga semua mati Keadaan yang sulit Seperti keadaan kita saat ini Di tengah pandemi Corona ini Keadaan cukup sulit Tidak ada apa-apa pada saat itu Dan si janda di Sarfat ini hanya mempunyai beberapa genggam tepung Dan beberapa tetes minyak dipuli-puli Dan ketika dia berjumpa dengan Elia Elia memintanya supaya dia membuatkan roti bagi Elia Dan berbagi kepada Elia Dan firman Tuhan mengatakan si janda ini mau melakukan Mau melakukan Ayat yang ke-14 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Dan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia Sebab Tuhan sudah berfirman Ketika perempuan ini melakukan apa yang dikatakan Elia Sesuai dengan firman Tuhan Maka ada pemeliharaan Tuhan Di tengah situasi yang sulit Terjadi pacaklik kelaparan Karena tidak turun hujan 3,5 tahun Keadaan yang sangat mematikan Tetapi di tengah situasi ini Allah memelihara Elia Dan memelihara janda di sarfat Kenapa janda di sarfat ini terpelihara? Karena dia taat melakukan firman Tuhan Seperti ayat yang ke-15 Lalu pergilah perempuan itu Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia itu Dia berbuat Kunci supaya kita tetap diberkati dalam keadaan Atau situasi sulit Kita harus tetap melakukan perintah Tuhan Tepat seperti yang harus dikatakan Tuhan Maka ada pemeliharaan Dan kita melihat kisah ini Perempuan ini akhirnya dipelihara Sampai musim pacaklik Sampai musim yang sulit itu Dikatakan berakhir Dan minyak serta tepung Tidak habis di tengah-tengah kesulitan Sekali lagi saya katakan Karena apa? Si janda ini Melakukan perintah Tuhan Ini juga yang akan kita alami Sebagai orang percaya Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Keadaan yang sukar ini Kita harus lakukan firman Tuhan Kita harus beriman Dan firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan Firman Tuhan hidup dan berkuasa Dan dia akan memelihara kita Kita akan tetap diberkati oleh Tuhan Seperti Satu kata-kata mudiara yang saya sampaikan hari ini Apakah anda mau tetap diberkati dalam keadaan sulit? Lakukan firman Tuhan Hanya itu kuncinya Dan kita melihat peristiwa ini sangat luar biasa Bukan hanya ini Ada peristiwa lain Sesudah itu Anak daripada si wanita ini Meninggal dunia Kalau kita baca mulai ayat yang ke-17 Sampai ayat yang ke-23 Lalu perempuan ini berkata kepada Elia Anakku sudah mati Tetapi Elia mengambil anak itu Dan berdoa kepada Tuhan Dan anak itu pun hidup kembali Dalam keadaan sulit Tetapi diberkati oleh Tuhan Ada sukacita Ada mujijat Anak ini bisa hidup kembali Sehingga Dikatakan Ayat yang ke-24 tadi Renungan kita pada kesempatan ini Kemudian kata perempuan itu kepada Elia Sekarang aku tahu Bahwa engkau abdi Allah Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar Firman Tuhan itu adalah benar Berulang-ulang kali saya katakan Mari kita lakukan firman Mungkin Bapak Ibu Pemirsa Bosan dengan perkataan saya Lakukan firman Lakukan firman Tetapi saya tetap katakan Lakukan firman Maka mujijat terjadi Maka pemeliharaan Dalam keadaan sulit pun Anda akan diberkati oleh Tuhan Ada satu pujian Pantikosta lama mengatakan Kasihnya seperti sungai Mengalir di waktu panas Mengalir di waktu dingin Mengalir di waktu siang Mengalir di waktu malam Mengalir di waktu susah Maupun di waktu senang Kasihnya seperti sungai Tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Berkat Tuhan juga demikian Kasih Tuhan dalam kehidupan Tidak melihat situasi Dalam situasi apapun Kasih dan berkatnya itu Akan tetap mengalir kepada kita Orang-orang percaya Dalam keadaan apapun Dengan catatan Kita lakukan firman Tuhan Dengan betul Dengan betul Begitu juga dengan Simon Petrus Ketika mereka di atas perahu Semalam-malaman mereka menangkap ikan Tetapi mereka tidak mendapatkan ikan Keadaan yang sulit Lukas pasal yang kelima Ayat yang kelima Kita lihat satu ayat Lukas pasal yang kelima Ayat yang kelima Saya akan bacakan Simon menjawab Guru telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Ayat yang keenam Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah ikan besar Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai goyang Simon Petrus Semalam-malaman mereka menjala ikan Tidak mendapatkan seekor pun Dalam keadaan susah Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus Dan Yesus berfirman kepada Simon Berkata Simon Tebarkan jala Mukaan Ketempat yang lebih dalam Dan Simon menjawab Guru telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala itu juga Ini tidak masuk akal Menurut Simon seorang melayan Tetapi Tetapi Simon berkata Karena engkau menyuruhnya Maka aku menebarkan juga Artinya apa Disini Simon Melakukan firman Allah Melakukan perintah Tuhan Dan ketika Simon melakukan perintah Tuhan Dalam keadaan sulit Dikatakan ayat yang ke-6 Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan Diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam keadaan apapun Ketika kita lakukan firman Tuhan Maka dia akan memelihara Akan memberkati kita Sampai Seterusnya Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita Lakukan firman Tuhan Dikatakan dalam keadaan sulit ini Maka janjinya akan memelihara Memberkati menolong kita Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin